Intro Halo, selamat siang, pagi dan malam semuanya Dimanapun teman-teman berada di Indonesia maupun dunia Selamat datang kembali di Derian Di Koi89 Kita akan membahas soal pakan impor lagi Yang bagus dan premium untuk ikan koi kita di rumah Yes, yes, yo Mohon maaf gue reviewnya agak belel Menggunakan kursi roda Dan nafas gue agak tersengal-sengal alias sesak ya Mohon doa karena gue baru sembuh dari covid sekali lagi Dan gue bukan mamer-mamerin terus atau lebay Cuma karena keterbatasan nafas gue Cara gue bicara sama posisi gue duduk Ada yang aneh Gue harus menjelaskan terus Nanti teman-teman berpikir gue gak profesional lagi Hari ini gue mau ngebahas soal Ini dia Pakan premium untuk ikan koi kita di rumah Dan kebetulan gue memang pakai pakan ini sudah bertahun-tahun Sejak kolam ini dibangun Atau kolam ini ada Saki kari Growth Bedanya Kalau lu bilang Kan lu pernah bahas ya Saki kari growth Bener Tapi yang ini yang gue bahas adalah Saki kari growth yang sinking Yang tenggelam Ini tersedia nih gue ada dua Ini floating Yang ini sinking Langsung kita bahas Yan bedanya sinking sama yang floating Itu apa aja Baik buat teman-teman yang masih baru banget Newby decoy Kalau yang sinking artinya tenggelam Lokasi pakan berarti pakannya tenggelam Masuk ke dasar kolam Yang floating mengambang Lalu Untuk ingredientsnya Yang floating sama yang sinking Sama gak sih? Sama banget Saki kari growth ini Yang sinking dan floating Yang penting growth Itu ingredientsnya Crude proteinnya 40% Crude fatnya 9% Fibernya 2% Moisturnya 10% Fnya 17% Dan phosphorusnya 1,7% Sama kok Tapi ada tapinya Kita akan bahas Kelebihan dan kekurangannya Dua tipe yang Berbeda ini peletnya Sinking dan floating Kita bahas dulu harganya deh Biar enak Harganya berapa Yan? Sama juga Di toko-toko online Maupun offline Harganya range Sekitar dari Rp450.000 Sampai Rp500.000 Ya beda-beda toko Beda-beda harga Tapi harganya sekitar segitu ya Dan Kita bahas Perbedaannya Lalu Apa aja nih yang kelebihannya Pakan si Saki kari growth Gue ulang-ulang ya Yang pertama Saki kari growth ini memiliki Hikari germ Atau bateri baik yang Bener-bener Yang bener-bener sangat tinggi Dan bermanfaat Bagi ikan koi kita Yang hebatnya Si Saki kari itu bisa menidurkan Si bateri baiknya Di dalam pelet Si bateri baik tersebut Akan aktif Dan mulai membantu pencernaan ikan koi kita Ketika peletnya sudah masuk perut ikan koi kita Alias sudah dimakan Jadi kalau koi sudah makan Bicerna Si bateri baiknya akan Tersadar Alias nggak tidur lagi Akan bangun dan mulai bekerja Ini Saki kari Nggak main-main ya Karena perusahaan sebesar Saki kari Tentunya Riset Dan guarantee analysis itu Sangat dijaga Lalu jangan lupa Saki kari Satu-satunya Pakan koi premium di dunia Yang digunakan NASA Amerika Untuk penelitiannya Di luar angkasa Jadi NASA tuh Bawa roket ke luar angkasa Lalu bawa ikan Nah ikan-ikan itu Dijadikan riset dan penelitian Pakannya menggunakan Saki kari Bisa lo cek di Websitenya Saki kari Jadi ini no bullshit ya Nah kita sekarang ngebahas Kelebihan dan kekurangannya Kalau mau ngomongin kehebatannya Pakan Saki kari Growth ini Klik ya Jangan lupa Nah Konten ini gue buat Bukan gue buat ulang Nggak sia-sia Gue akan ngebahas Kelebihan Dan kekurangan Pakan Growth Yang floating Maupun yang thinking Kita mulai dari kelebihan Pakan growth yang Floating yang mengambang Ada tujuh kelebihannya Nih gue bahas Yang pertama Keberadaan bottom drain Atau Bede di kolam Koi Jadi pakan floating ini Tentunya Karena bottom drain Atau lubang isapan Dasar kolam Ada di dasar kolam Kalau lo kasih Kasih pakan yang floating Atau mengambang Tentunya akan terhindar Dari tersedot Secara sia-sia Di lubang bottom drain kita Jadi akan mengambang Dan aman Tidak tersedot Yang kedua Koi memperlihatkan Keindahannya Kalau lo kasih pakan Floating atau mengambang Tentunya pakan tersebut Kan akan Mengambang Di atas permukaan Kolam koi kita Nah ini Bisa memancing ikan koi Keluar Dan makan Dan hop Itu kayak saiful jamil ya Pokoknya Keluar dan makan Dan itu bisa menyebabkan Kita bisa melihat Wah Ikan koi kita indah ya Karena mereka akan muncul Ke permukaan Yang kita bisa lihat Yang ketiga Koi menjadi jinak Salah satu syarat Membuat ikan koi jinak Bisa hand feeding Atau diberikan makan Oleh tangan kita sendiri Yaitu dengan cara Memberikan pelet Tipe floating Atau mengambang Karena Dengan pakan Sinking Lo gak akan bisa Ngebuat ikan koi lo jinak Jadi ini adalah Salah satu kelebihan Pakan tipe floating Keempat Mempercepat Pertumbuhan ikan koi Terlepas dari Mutu kandungan pakan Pemberian pakan Terapung Membuat koi Berenang cepat Ke permukaan Untuk meraih Pakan yang diberikan Gerakan koi Secara vertikal Menuju ke permukaan Kolam Biakin ini teman-teman Akan mempercepat Pertumbuhan badannya Cepat besar Cepat panjang Karena saat koi Berenang cepat Ke permukaan Maka akan terjadi Kontraksi pada Struktur tulangnya Dan ini akan membuat Badan koi kita Menjadi besar Yang kelima Kita jadi bisa Memeriksa Kondisi fisik Ikan koi kita Jadi setiap Kita kasih pakan Floating Atau mengambang Ikan koi kita Akan Makan Dan Muncul ke permukaan Kita bisa Lihat bodi mereka Kondisi fisik mereka Ada guratan merah Enggak Ada kutu Enggak Dan banyak Hal lainnya lagi Jadi Membuat ikan koi Di permukaan itu Bukan cuma kita bisa Melihat Keindahan ikan koi kita Menikmatinya Tapi kita bisa Ngontrol kondisi fisiknya Secara dekat Dan lebih jelas Kenam Kita bisa memantau Nafsu makan ikan koi kita Karena gini teman-teman Koi yang sehat Tentunya ini memiliki Nafsu makan yang tinggi Dengan memberi Pakan terapung Atau floating Maka sekaligus Dapat dipantau Apakah koi dalam keadaan sehat Atau dalam keadaan sakit Koi yang sehat Akan bergerak dengan cepat Menyambar nih Dan merebut pakan Jika kondisi koi lambat Atau tidak aktif Seperti biasanya Maka patut Diwaspadai Jangan-jangan Koi kita nih Sedang sakit Sehingga Nafsu makannya hilang Atau jika ada Seekor koi yang Bergerak lamban Atau berdiam diri Ketika diberi pakan Maka biasanya Kita hampir pastikan Koi tersebut sedang sakit Yang terakhir Kelebihannya pakan Atau pelet Ikan koi Tipe floating Atau mengambang Nomor tujuh nih Memudahkan Mengangkat Kelebihan pakan Kan Di bungkus-bungkus Ikan koi premium Atau di ilmu-ilmu Literatur yang kita baca Cara merawat ikan koi Pakan pelet itu Sebenarnya yang paling baik Adalah Kita berikan di kolam Selama lima menit Kalau tidak habis Kita harus angkat Karena koi yang sehat Katanya Cukup lima menit aja Memakan Pelet atau makanan ikan koi Sampai habis Dengan jumlah yang Sesuai Bodi Atau ukuran ikan koi kita Kalau gue sih jujur Gue tambahin Gak terlalu lima menit Juga lah Kalau gue Lima sampai Lima belas menit Itu masih wajar Nah Kalau gak habis Gue harus angkat dong Pelet tersebut Karena bisa mengotori kolam Bisa membuat bakteri Dan juga Merubah parameter kolam Kita menjadi tidak baik Nah Dengan pakan floating Pelet yang tersisa Bisa mudah kita ambil Dengan jaring atau net Kalau tenggelam Gimana lo ngambil ya Gak bisa dong Pasrah-pasrah aja Gitu Nah itulah teman-teman Kelebihannya Pakan Ikan koi yang growth Yang tipe floating Sekarang kita bahas Kelemahannya Ini wajib tau juga nih teman-teman Nah Itulah teman-teman Kelebihan Pakan floating Yang growth Kaki kari Pada ikan koi kita Dan pada kolam ikan koi kita Sekarang kita bahas Yang sinking Yang sinking nih Kelebihannya dulu Kalau yang tenggelam Sebenernya Banyak yang percaya Penghobi ikan koi Bahwa Pakan sinking Walaupun ingrediensnya Sama dengan yang floating Sebenernya Pakan sinking itu Karena diolahnya tenggelam Dia lebih padat Maka protein dan fat Yang diolah Sebenernya lebih tinggi Daripada pakan Growth Yang tipenya floating Jadi pakan sinking ini Dipercaya lebih Berat kandungannya Lebih bagus juga Kandungannya Walaupun ingrediensnya sama Nah itu yang pertama Yang kedua Teman-teman jangan lupa Ikan koi ini Ikan karp Atau emas Yang mulutnya Sebenernya Ngadepnya ke bawah Atau agak ke bawah Jadi intinya Ikan koi ini Teman-teman Di Tempat alaminya Kalau gak di kolam Sebenernya Makannya di dasar kolam Di kolam-kolam lumpur Di sawah Di janau Makannya di dasar kolam Makannya mulutnya Agak di bawah Jadi dengan memberi Pakan growth Yang tipe sinking Sebenernya Kita membuat Ikan koi itu Hidup Secara normal Seperti di habitat Aslinya Tuh Yang ketiga Kelebihan pakan Sinking Yang growth Dari sakikari Adalah Kalau lo memberi Pakan ikan koi lo Dan di kolam lo Ada berbagai macam Jenis ukuran ikan koi Dari yang kecil Sedang Besar Bahkan ada Ikan yang besar Tapi tipenya pemalu Ya koi kan Kayak manusia juga ya Macem-macem lah Sifat dan kelakuannya Nah Kelebihan pakan sinking Tipe growth Dari sakikari ini Yang tenggelam Adalah Bisa membantu Ikan-ikan koi kita Yang masih kecil Yang kalah rebutan Dengan yang gede-gede Kalau makan yang Tipe floating Atau mengambang Dan juga bisa membantu Ikan-ikan koi Yang tubuhnya juga besar Tapi suka pemalu Atau suka gak berani Rebutan Pakan yang Tipenya mengambang Atau floating Jadi Pakan sinking Atau tenggelam Itu membantu banget Ikan koi yang masih kecil Maupun ikan koi yang penakut Atau pemalu Untuk makan ke permukaan Mereka akan makan juga Di dasar kolam Jadi dengan mix Pakan floating Dan pakan sinking Ikan-ikan yang biasanya Kalah Atau lebih sedikit Makan di permukaan Jadi ikutan banyak juga Makan Pakan growth ini Di Atau dari Dasar kolam Itu kelebihannya Kekurangannya Nah Sedikit sih Kekurangan pakan Sakikari yang growth Yang sinking Atau tenggelam Cuman dikit Yang pertama Ini yang ditakutin Banyak penghobi koi Kalau lo ngasih Dan gak termakan ikan koi Arus bawah lo besar Maka pakan akan terdorong Dan masuk ke Bottom drain Lobang bottom drain Jadi Gak dimakan ikan koi Sia-sia aja Kesedot bottom drain Dan pakan yang tersedot Bottom drain Tentunya akan rugi banget ya Rugi duit Beli Mubazir Kedua Merugikan kita Dari segi Pakan akan terkumpul Di filter chamber Satu dan dua Di filter mekanik Dan akan membusuk disana Yang tentunya akan mengotori Dan membuat air kolam Menjadi tidak sehat Itu kekurangannya Kekurangan kedua Ya kalau dibiasakan Dan gak diselingin Pakan floating Mungkin ikan koi kita Jadi cepat besar ya Karena mereka makanannya Di dasar terus Begerak Alami Seperti diabetes aslinya Tapi Akhirnya ikan koi Jadi jarang ke atas Itu yang istilahnya Ikan koi-nya Kayak kapal selam Di bawah terus Jadi kekurangannya Kita jadi Gak bisa nikmatin Ikan koi kita Jarang bisa Ngontrol bodi mereka Kesehatannya Kondisi fisiknya Dan lain-lain Makanya saran gue Pakan sinking Tetap kita gunakan Bagus Tapi juga menjadi Selingan Atau diselang-selingin Dengan pakan Sakika Rigrod Yang tipenya Floating Mengambang Yang terakhir Yang keempat Kekurangannya pakan Tipe sinking Atau tenggelam Lu gak boleh Nebarin itu pakan Seenak-enaknya Di kolam lu Lempar-lempar aja Karena kalau lu Salah lempar Dan tepat di atas Bottom drain Dia akan terhisap Langsung dong Jadi kalau lu gunain Pakan sinking Kaki karigrod Biasakan Berikan Di satu tempat Yang sama Secara konsisten Dan jauh dari Lobang bottom drain Maupun jauh dari Pipa arus bawah Gitu teman-teman Oke Udah pada nyambung Kalau ada Yang punya pengalaman Soal pakan sinking Dan pakan floating Saki karigrod Apa kelebihan Dan kekurangannya Boleh tulis Komen di bawah Untuk nambah-nambahin Ilmu gue Dan ilmu kita semua Soal Pakan floating Dan sinking Khususnya Pakan Saki karigrod Yuk Tulis di kolom Komen bawah Sekarang pengalaman Teman-teman ya Yes yes Gitu aja Semoga bermanfaat Jangan lupa Di subscribe channel ini Biar makin berkembang Dan makin Besar Dan artinya Gue bisa makin Banyak mereview Pakan-pakan Maupun produk Soal ikan koi Maupun kolamnya Yang kedua Teman-teman Jangan lupa di like dong Di share Dan dibagikan ya Konten ini Kalau emang lo suka Selain di subscribe Kenapa? Karena ketika lo subscribe Share dan bagikan Itu buat gue adalah Hadiah terbesar Daripada Esensi youtube Dan tulis kolom Komen di bawah juga Biar kita bisa komunikasi Gue juga soalnya kan Kalau buat konten gini Nggak berarti gue banyak ilmu Komennya teman-teman tuh Kadang-kadang Dan seringkali Membantu gue Menambah ilmu gue Dan mengkoreksi Apa yang salah Dari apa yang gue buat Di konten gue Dan Kalau ada yang mau nanya Soal ikan koi Soal apa aja Boleh DM Instagram gue Ini dia Tapi dengan syarat Tifollow dulu ya Biar seru dong Nanti gue juga follow dulu Karena gue nggak artis Gue bukan artis emang Gitu aja Sehat-sehat semuanya Semoga bermanfaat Soal pakan ini Jangan lupa Kalau emang mau gede ini kan Koi harus pakai Saki Kari Grout Ini Mau tipe floating Mau tipe sinking Tak serah Lo mau mix dengan pakan lainnya Boleh Tapi yang utama ini deh Kalau gue soalnya begitu Sehat-sehat semuanya Jauh dari corona Tetap pakai masker Double Prokes Dan jangan berkerumun Jangan anggap remeh corona Stay safe Salam di Sikigo Cirus baby Assalamualaikum Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih